Guys belakangan ini banyak sekali permasalahan artis, perceraian, perselingkuhan dan lain-lain Kan gugatan cerai guys Nah liat tuh Sekarang Desta juga menggugat cerai Padahal tidak terlihat ya bahwa dia ada gonjang-ganjing sebelumnya Eh tiba-tiba langsung dia menggugat cerai istrinya Gak tau permasalahannya apa Nah kita sebagai netizen nih guys Jangan sampai memperkeru Biarkanlah ini bergulir dengan sendirinya Sesuai dengan proses persidangannya nanti Mudah-mudahan ada mediasi dan bisa kembali lagi Kasian anak-anaknya ya Perceraian itu pasti korbannya anak-anak Jangan sampai kalian itu menganggap enteng bahwa perceraian itu adalah Ah sudahlah nanti juga saya dapat lagi penggantinya Tidak ada penggantinya kalau untuk anak Kalau mungkin kalau istri ada mantan istri atau mantan suami Tapi kalau anak tidak ada mantan anak ya Yang jelas apapun bentuk perceraian tersebut Mau baik-baik mau tidak baik-baik Tetap anaklah menjadi korban Kasian Jadi kasianilah anak kalian Sayangilah dia Karena berpisah adalah satu kisah yang sangat menyedihkan untuk anak ini Seumur hidup dia Bayangkan Proses perjalanan hidupnya nanti sampai dewasa Dia akan mencari figur Siapapun figur Menjadi ayahnya atau ibunya nanti Kelap gitu ya Jadi menurut saya Pikirkan baik-baik sebelum melangkah Atau mengambil keputusan untuk bercerai Karena bercerai itu Tapi disini bicara tentang psikologis Bagaimana bentuk ketidakadilan untuk anak ya Bahwa bercerai itu adalah sebuah egois Keegoan orang tua Untuk menyelesaikan rasa egonya itu Dengan rasa emosi dan sebagainya gitu ya Mudah-mudahan saya sih miris sekali ya Dengan beberapa kasus yang artis ini yang sedang dihadapi nih Apalagi yang namanya artis Pastikan menjadi konsumsi publik Yang akhirnya masuk ke media sosial dan sebagainya Dan semua orang bisa melihat Dan menjadi konsumsi publik akhirnya gitu Jadi Sudahlah ya Ini bukan satu tontonan yang baik Selesaikan dengan baik Jangan sampai ada terjadi Apa namanya Pemberitaan yang simpang siur gitu ya Mudah-mudahan Yang terbaik untuk kamu Untuk kalian berdua Mudah-mudahan mendapatkan jalan terbaik untuk hidup kalian Salam Lita Gading Halo Sobat Fakta 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral Seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Nah itulah pesan Lita Gading Untuk Desta dan Natasha Pertimbangkan lagi Pertimbangkan lagi Jangan egois Karena Efek dari Perpisahan Mereka berdua adalah anak Tidak ada yang bisa menggantikan sosok ayah Dan tidak ada yang menggantikan sosok ibu Kandung bagi anak-anak Karena itulah Perceraian Jangan hanya dilandasi Soal egoisme Tetapi kalau memang Sudah tidak bisa dipertahankan lagi Maka memang Perceraian adalah Pintu satu-satunya Untuk menyelesaikan masalah Dan bukan berarti dengan perceraian Maka anak Juga akan terlantar Karena itulah Perlu dipikirkan Bagaimana Menjaga Psikologi anak Agar Tetap merasa Mereka memiliki kedua orang tuanya Meskipun Tidak tinggal lagi serumah Begitulah pesan dari Dokter Lita Gading Psikolog yang sering mengomentari Kasus-kasus viral Terutama dari Para artis Dan yang lebih penting Jangan sampai Perceraian ini menjadi Konsumsi publik Efek negatifnya Publik tentu Bisa mengambil perajaran Dari Perceraian-perceraian yang terjadi Belakangan ini Bahwa Mempertahankan Hubungan rumah tangga itu Sulit Dan yang tampak di luaran Yang tampaknya baik-baik saja Ternyata Di dalamnya Tidak baik-baik saja Apalagi Jika itu soal perbedaan Prinsip Yang terjadi Yang satu berubah Yang lain Tidak mau berubah Dan itulah Mungkin yang menyebabkan Mereka Tidak bisa lagi Sejalan Yang menarik Dokter Lita Gading Juga mengomentari Soal perbedaan Antara uang belanja Dan uang nafkah Kita tahu bahwa Desta Sengaja menggugat Cerai istrinya Karena agar bisa Menafkai anak-anaknya Karena Kalau ada Yang menggugat Adalah Sang suami Maka Sang suami Harus tetap bertanggung jawab Dengan Kelangsungan Hidup dari anak-anaknya Mulai dari pendidikan Kemudian Kelangsungan Untuk survive Menjalani kehidupan Ini merupakan Sesuatu hal yang Bijaksana juga Yang dilakukan oleh Desta Tapi Dokter Lita Gading Tetap berharap Bahwa mereka bisa Menyelesaikan Perbedaan Dan Sikap-sikap Egoisme itu Di pengadilan Agama Yang akan Melakukan Mediasi terhadap Keduanya Mudah-mudahan saja Mencapai Titik Temu Dan kita juga bisa Mendapatkan Contoh Bagaimana Ternyata Perceraian Bukan jalan Akhir Dan bisa Ditemukan Solusi Setelah Dimediasi oleh Pengadilan Agama Memang Mungkin Butuh Pihak Ketiga Untuk Menurunkan Ego Masing-masing Dan akhirnya Ego itu Akan Mengalah Untuk Berkompromi Dalam Ego yang Lebih besar Yaitu Ego Keluarga Karena Kepentingan Keluarga Adalah Yang Harus Lebih Diutamakan Daripada Kepentingan Pribadi Berikut ini Apa yang dijelaskan oleh Lita Gading Soal Perbedaan Uang Belanja Dan Uang Napka Silahkan Simak Sendiri Videonya Hei Hei para suami Dengerin ya Ini informasi penting Untuk kalian Pahami Nih Saya kasih tau Bahwa Perbedaan antara Uang belanja Dan uang makan Jadi Kalau uang belanja Adalah Uang yang dipergunakan Untuk kebutuhan Sehari-hari Bersama Anak-anak Seperti Uang dapur Uang makan Lalu Listrik Air Dan sebagainya Yang sepatnya Untuk Kepentingan Bersama Tapi Kalau uang Nafkah Adalah Uang Yang diberikan Kepada istri Anda Untuk Kepentingan Pribadinya Seperti Salon Lalu Beli baju Lalu Ke Dokter Kecantikan Dan sebagainya Yang sifatnya Merawat diri Dia Secara Pribadi Untuk Kebahagiaan Kalian Juga Nah Besar kecilnya Tergantung Kesepakatan Kalian Jangan Kalian Ribut Setelah Pernikahan Ini Dibicarakan Sebelum Pernikahan Oke Salam Lita Gading Guys Saya kasih tahu Sama kalian ya Dampak buruk Yang terjadi Kepada Anak Yang Dilebling Oleh Orang-orang Di sekitarnya Terutama Orang tuanya Maksudnya Gini guys Kemarin kan Saya ambil Contoh Tentang Anaknya Raffi Ahmad Yang tadinya Namanya Siapa Rayansa Terus Disebut Dengan Cipung Nah Buat Orang Yang kuat Mentalnya Nanti ya Pada Usia Sekolah Dia bisa Menerima Dengan sebutan Itu nanti Hingga besar Tapi untuk Sebagian orang Yang tidak Mengerti tentang Mental Seseorang Mental Anak Kita Itu bisa Download Ini sudah Banyak terjadi Dengan sebutan Aja Keliatannya Kecil Tapi ini Bisa Merusak Mental Anak Ini Hingga Dewasa Kalau mental Anak Ini Tidak Kuat Karena Tidak Semua Manusia Itu Mentalnya Kuat Guys Saya Kasih Tahu Sama Kalian Memang Ada Sebutan Sayang Jadi Yang Namanya Labeling Itu Adalah Menyebut Nama Seseorang Di Luar Dari Namanya Gitu Loh Atau Nama Lain Alias Gitu Ya Kalau Nama Pernama Istilahnya Misalkan Nagita Panggilnya Gigi Kan ada Bagian dari Nagita Ginya Itu Gigi Gitu Kalau Rayansi Jadi Cipung Atau Yang lain Gitu Apa Kira Kira Hadir Banyak Sekali Yang Kemarin Berkomentar Katanya Jadi Minul Jadi Ini Jadi O-Ot Dari Ono Apalah Gitu Seperti Itulah Kira Kira Mungkin Buat Orang Yang Fun Karakter Fun Buat Karakter Orang Yang Bisa Mengeksplore Giri Dan Sebagainya Mungkin Buat Dia Pinat Kecil Tapi Untuk Sebagian Orang Gak Bisa Menerin Hal Gitu Loh Guys Maksudnya Jadi Kembalikan Kepada Pola Asuk Keluarga Itu Sendiri Tidak Melarang Tapi Hati Hati Kalo Menurut Saya Silahkan Aja Tapi Resiko Ditanggung Sendiri Tapi Daripada Hal Tersebut Mempengaruhi Perkembangan Mental Anak Anda Lebih Baik Dicegah Gitu Loh Maksudnya Jadi Banyak Sekali Yang Menghujat Saya Loh Gitu Saya Itu Sama Rafi Dia Itu Anak Saya Di Sinetron Gak Mungkin Saya Ngejelekin Dia Gak Mungkin Gitu Saya Sayang Sama Rafi Nagita Itu Saya Kenal Baik Gitu Jadi Apa Ya Hal Hal Ini Bukan Bukan Masalah Anak Rafi Aja Loh Banyak Sekali Anak Anak Yang Lain Yang Dilebeling Seperti Itu Oleh Orang Tuanya Jadi Hati Hati Itu Aja Saya Bilang Salam Lepas Lepas Lepas